Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman ya Teman-teman dimanapun berada Saya selalu panjang umur Dilancarkan usahanya dan dilancarkan riskinya Amin Hari ini kita tadi habis selesai Ngasih makan burung-burung yang ada di kandang Jadi sudah selesai Ini coba kita bikin video ya Jadi Seputar pertanyaan dari teman-teman Itu Untuk ternak koloni atau ternak poligami ya Banyak sekali Yang mungkin penasaran ya Atau Ya Mungkin kita sharing gitu ya Lebih tepatnya Jadi Gimana caranya biar suket Gimana biar gak stres Terus Bagaimana Caranya Untuk nambahin betina Nah kemudian Kemudian juga ada yang nanya Kalau saya Ternak poligami itu bagusnya Dari trotol apa Dari Semenjak dewasa gitu ya Nah Semua itu Coba kita sharing teman-teman ya Sesuai pengalaman yang Saya dapat yang saya dapat ya Kebetulan ini Di depan ini ada Kandang poligami Satu jantan Betinanya Empat Gitu ya Tadinya enam Kita kurangin ya Jadi empat aja Karena terlalu penuh ya Jadi kalau udah Saking banyaknya Kandang kekecilan Terlalu banyak pun juga Enggak bagus Gitu ya Itu menurut saya Oke Sebelum saya jawab Semuanya Mohon dukungannya Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe ya Subscribe itu gratis Kita saling berbagi pengalaman ya Ini pengalaman saya Nanti Jika teman-teman ada Pengalaman lain Bisa ditambahkan Oke ya Kita jawab Dari Pertanyaan-pertanyaan Teman-teman ya Jadi Pengalaman saya Kebetulan yang kandang ini Itu Betinanya Saya Akurkan Dari trotol ya Ini kita bicara Yang kandang ini saja ya Kandang nomor lima Nomor lima Jadi dulu disini itu Awal mulanya Saya besarin Trotol Betina Sembilan Kalau tidak salah Sembilan ya Hanya saja Saya kurangin Saya Sisakan Enam ekor Yang Dari Anak Glorok Satunya lagi ya Jadi saya masih punya Indukan Glorok Di kandang Sebelah Nah itulah yang Enam itu yang Saya Sisakan Untuk saya ternak Kembali Dengan Pegantan lain Kemudian Kemudian Masa produksinya Umur berapa Jadi waktu itu Ada Karena selisihnya Ada yang Selisih satu bulan Ada selisih Sebulan setengah Jadi Dari enam itu Awalnya yang produk dua Dua ekor betina Duluan Yang empat belum Itu ya Terus Tidak lama berselang Ada yang udah Kawin lagi ya Tuh Tidak lama berselang Baru Sebulan Dua bulan Berikutnya Nah itu Induk betina yang lain Yusul Di usia Waktu itu Sekitar Ada yang Sepuluh bulan ya Sepuluh bulan Sudah bertelur ya Tapi waktu itu Yang pertama kali bertelur Mungkin karena Belum begitu Kondisi Belum nyaman Terlalu rame Dan Itu telur Perdananya dia Itu Tidak jadi Bisa saja Tidak ngisi ya Lekong Ngawin Atau Zong ya Ya intinya Seperti itulah Teman-teman ya Kemudian Baru Ketika 15 hari Saya Lihat Kesarang Itu Telurnya Tidak netas Akhirnya ya Saya senter Saya ambil Karena saya Senter itu ya Bening ya Tidak jadi Dan Itu Selang Berapa Hari ya Kalau tidak salah 7 hari Setelah telur Saya ambil Itu dia Kemudian Bertelur lagi Ya Bertelur lagi Barulah Toriode Itu Telurnya netas Gitu ya Kemudian Karena yang lain Betina yang lain Nyusul Produksi Itu Berbarengan ya Anaknya Tiga ekor Tiga ekor Semua Waktu itu Kalau tidak salah Tiga indukan Meluarkan Sembilan ekor Sembilan ekor Anakan Ditambah Indukannya Jantan 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 Satu Betina Enem Nah Berapa ya Tujuh Tujuh Sama Sembilan 16 Kemudian Kemudian Waktu itu Saking Rame Nih Kandang Rame Indukannya Rame Anakannya Kemudian Anaknya Ini kan Kalau Baru keluar Sarang Umur Satu Sampai Tiga hari Setelah Keluar Sarang Itu kan Terbangnya Masih Ngawur Jadi Nabrak Tono Nabrak Sini Kemudian Ada Yang Mungkin Tabrakan Jadi Ada Yang Mati Jadi Jatuh Di bawah Itu mati Pertama Satu Kemudian Mati Lagi Selang Beberapa Hari Mati Lagi Satu Terus Coba Saya Amati Ternyata Menurut Saya Menurut Saya Kandang Ini Yang Terlalu Kecil Ukurannya Karena Ukurannya Cuma 2 Meter Kali Kesanannya Itu 1,6 Dan Tingginya 2,8 Dengan Ukuran Kandang Seperti Ini Menurut Saya Kurang Ideal Untuk Indukan Sebanyak Itu Akhirnya Saya Putusin Untuk Mengurangi Waktu Itu Sengaja Ada Yang Jinak Satu Di Depan Kandang Saya Buka Bintu Memang Sengaja Saya Lepas Biarin Aja Akhirnya Itu Benar Terbang Keluar Berkurang Satu Biarin Di Luar Sisa Lima Betinanya Nah Kemudian Tidak Berserang Lama Saya Pantau Lagi Mana Yang Waktu Itu Tidak Punya Atau Belum Punya Anak Laya Gitu Bertelur Gitu Ya Bertelur Tidak Punya Anak Itu Saya Ambil Saya Ambil Tapi Untuk Saya Bisain Itu Akhirnya Empat Ini Saya Sisakan Empat Ini Menurut Hitungan Saya Sudah Cukup Lah Empat Sudah Kebanyakan Sebenarnya Empat Betina Kalau Produksi Semua Berbarengan Ini Bisa Meluarin Satu Induk Tiga Berarti Kali Empat Dua Belelis Ekor Teman Itu Kalau Berbarengan Ya Dua Belelis Ekor Anakan Dengan Induk Nya Lima Sudah Tujuh Belas Ya Di Dalam Kandang Ini Dan Kebetulan Saat Ini Hari Ini Ada Anak Lima Ya Lima Kemarin Induk Satu Sudah Panen Terus Nelor Terus Keluar Dua Ini Keluar Lagi Tiga Jadi Ada Lima Mana Di bawah Di bawah Itu Maaf Ya Satu Dua Tiga Nom Empat Lima Ya Nah Ya Mungkin Itu Dari Cerita Saya Atau Pengalaman Saya Buat Teman Teman Yang Kemarin Bertanya Ya Atau Sharing Soal Poligami Mungkin Bisa Jadi Bahan Inspirasi Buat Teman Teman Buat Pengalaman Teman Teman Ya Oh Ya Ternak Saya Itu Awalnya Seperti Ini Gitu Ya Jadi Awalnya Seperti Apa Sampai Sekarang Sudah Berhasil Ini Di Periode Kedua 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 Sebenarnya Karena Proses Mabung Burung Mureh Batu Itu Berbeda Beda Teman Teman Ada Yang Setahun Sekali Dia Periodik Jadi Mabung Setahun Terus Setahun Dia Mabung Ada Juga Yang Tentu 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 Burung Mureh Batu Itu Baik Petina Mabung Itu Selalu Satu Tahun Tentu Jadi Ada Yang Setahun Mabung Ada Yang Setahun Setengah Mabung Dan Bahkan Ada Yang Dua Tahun Sekali Baru Mabung Ada Tentu 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 Juga Teman Tentu 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 Burung Kalau Sudah Jadi Enak Semuanya Sendiri Artinya Semuanya Sendiri Tentu Tentu Sepasang Pasang Jadi Tentu Poligami Dua Betina Jadi Tiga Jadi Empat Jadi Bahkan Sampai Lebih Dari Itu Juga Teman Teman Kita Di Luar Kanan Juga Banyak Yang Sudah Sukses Sudah Berhasil Artinya Teman Teman Itu Memang Sudah Bisa Berhasil Menganalisa Masalah Masalahnya Kemudian Mencari Solusinya Jadi Solusinya Kita Sendiri Yang Lebih Paham Karena Bagaimana Kondisi Karakter Burung Kita Kondisi Area Kandang Kita Dan Lain Sebagainya Jadi Inisiatif Jangan Berputus Asa Atau Jangan Semangat Tetap Putus Asa Jadi Ketika Ada Masalah Mungkin Teman Ada Yang Belum Produk Ini Tidak Bener Burung Burung Tentu Juga Gitu Ya Belum Tentu Gitu Kalau Sudah Berhasil Enak Ya Om Tinggal Panen Rawat Jual Panen Rawat Jual Itu Kalau Kita Enak Nanya Aja Teman Ya Kalau Sudah Panen Lima Jantannya Empat Tauan Ya Tinggal Ngitungin Berapa Juta Gitu Ya Itu Enaknya Aja Tapi Namanya Ternak Banyak Juga Masalahnya Ini teman-teman Di luar sana Yang Bikin Konten Ada yang Konten Di sharing Ada juga Yang Nggak Di konten Nggak Di sharing Teman-teman Ada Banyak Ketika Dapat Masalah-masalah Yang Ya Nyenang Namanya Orang Ternak Itu Sudah Pasti Ya Nggak Ada Orang Ternak Burung Mureh Bagi Itu Mulus Nggak Ada Yang Mati Nggak Ada Yang Apa Ya Namanya Yang Majat Apa Segala Macam Semua Itu Pasti Ngalamin Ya Apalagi Kalau Udah Bertahun Tahun Ternak Ngasain Sebulan Nggak Ngejual Padahal Indukannya Banyak Anaknya Banyak Pernah Ngerasain Sebulan Jual Sampai Puluhan Ekor Pernah Jadi Itu Lika Likunya Orang Berternak Ya Nanti Kalau Udah Berhasil Ya Teman-teman Nanti Ngerasain Sendirilah Hasilnya Ya Ya Bisa Jutaan Bisa puluhan Juta Ya Pertaya Pertaya Kalau Udah Berhasil Ya Dan Yang Materi Ternaknya Juga Banyak Mungkin Burung-burung Mewah Juga Apalagi Ya Bahkan Bisa Sampai Ratusan Juta Itu Ya Kembali Lagi Kita Oke Teman-teman Ya Itu Pengalaman Saya Udah Saya Ceritain Dari Cerita Saya Pasti Bisa Ambil Inset Ambil Sarinya Buat Teman-teman Mana Yang Masuk Ya Namanya Pengalaman Orang Pastikan Beda-beda Barangkali Bisa Bermanfaat Buat Teman-teman Semua Saya Akhiri Kurang Lebih Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh